Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Whatsapp guys, kembali lagi dengan channel Wipata, channel yang jarang terjadi dan apa adanya, ya teman-teman gimana keadaan teman-teman semua semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat selalu teman-teman ya amin, baik teman-teman di video kali ini adalah sesi curhat saya tentang homonya Vesperius yang sangat-sangat liar sekali teman-teman jadi, buat yang penasaran ikutin terus ceritanya jangan sampai di skip dan buat yang baru ketemu sama channel Wipata, baru nonton channel Wipata jangan lupa support channel Wipata dan klik like, share, dan subscribe ya teman-teman ya sebelum kita lanjutkan ceritanya bumper dulu sebentar, oke oke teman-teman, kita lanjutkan ini sesi curhat teman-teman ya, udah lama nih, gak curhat nih ini tentang susahnya seri Hot Wheel yang Wave 1, Wave 2, Wave 3 teman-teman, kalau yang udah pernah lihat video saya tentang Vesperius yang waktu itu yang ada disini nih mungkin ntar saya tunjukin disini ada linknya, kalau ada yang penasaran itu Wave yang dulu itu bener-bener lengkap teman-teman ya gak ada yang miss sama sekali mungkin ada beberapa lah itu pun karena saya emang lagi males buat hunting karena lagi fokus ke Lego-Legoan teman-teman ya dan kali ini yang Wave 1 yang 2023 teman-teman ya itu tuh saya cuma dapet ini teman-teman yang pertama di Wave pertama ini teman-teman ya saya cuma dapet 20 Jeep Gladiator ini sebenernya keren teman-teman karena saya emang seller di CFD di lapak CFD jadi mobil ini juga lumayan ada harganya nih teman-teman karena berat banget saya belum pernah buka cuman kayaknya ini body sama base-nya ini besi teman-teman karena berbeda dengan ini beratnya keren nih si Gladiator ini lalu kedua ada Dodge Charger 70 Dot Charger ini yang pake ban gede teman-teman ya sama yang ada backup bannya di bagian belakang kemudian ada bumpernya seperti ini seperti disini teman-teman ini betapa sulitnya Wave 1 ini ada disini teman-teman seri 1 teman-teman ya untuk Fast Furious jadi bener-bener saya tuh udah hampir 3 hari berturut-turut untuk hunting teman-teman karena kan buat hunting itu ada polanya teman-teman ya begitu ada info malam pagi-pagi kita harus udah berangkat buat hunting tapi boro-boro dapet set item yang sampahnya aja gak keliatan sama sekali jadi cuman dapet ini ini pun dari teman sebenarnya teman-teman dari teman yang kasihan dan kemudian ada lagi yang Wave 1 teman-teman saya tunjukin teman-teman ya ini dia ini ada 95 Mitsubishi Eclipse warna hijau ini juga dikasih teman-teman dengan harga gantungan teman-teman Fast Furious oke kemudian si Mona Lisa yang ada di Tokyo Drift teman-teman ya oh iya saya baru sadar disini ada seri waktu mobil ini muncul di film apanya teman-teman ini di Fast and the Furious kalau ini yang di Tokyo Drift nah yang ini di Fast Saga kemudian ini Fast Furious 7 teman-teman itu ternyata baru saja ada setelah review ini kemudian yang terakhir di Wave 1 saya dapet Fast 5 si Toyota Supra warna hitam teman-teman jadi sebenarnya di Wave 1 ini Kojo nya itu cuma ini teman-teman 3 item ini teman-teman Supra Mona Lisa dan Eclipse warna hijau ini teman-teman yang ini hanya item-item tambahan saja karena yang harganya sangat-sangat melambung tinggi adalah ini yang lagi naik daunnya teman-teman buat anak-anak promo Fast Furious sampai gak kebagian teman-teman aduh gawat juga untuk ke Hunter-Hunter Bandung benar-benar gesit sekarang teman-teman jadi hanya 3 ini ini pun dapet dari teman saya sama sekali gak dapet hunting di beberapa toko padahal ini di seri ini itu ada sebentar ada 10 seri mobil ada 95 Mitsubishi Eclipse Nissan Silvia S15 Toyota Supra kemudian 70 Dodge Charger 20 Jeep Gladiator 70 Dodge Hemi Charger 72 Ford Grand Torino Sport 70 Ford Escort RS-1600 Ice Charger dan 20 Dodge Charger Hellcat teman-teman ini semua gak pernah saya temuin di gantungan teman-teman betapa susahnya benar-benar Hunter Bandung benar-benar bekerja dengan giat sampai saya gak nemu sama sekali di gantungan teman-teman ini dapet dari teman teman-teman ya tapi sebenarnya saya udah pernah dapet jadi ceritanya saya dapet 2 set ini teman-teman yang satu yang seri tulisannya yang lurus teman-teman ini kan miring teman-teman ya miring dan ada semacam gambar ini teman-teman karbon teman-teman ya di bagian sini sisi-sisinya untuk yang web 1 ini ada semacam karbon ini yang seri lebih mahal dibanding seri tulisan vesperusnya yang lurus teman-teman ini kan miring ke atas teman-teman ya ada yang model yang lurus itu ternyata katanya itu cetakan yang kedua jadi ini yang pertama teman-teman yang model yang miring-miring gini lebih rare dibanding yang lurus tapi jangankan cari yang lurus atau yang miring gini ngeliat blister apapun digantungan aja udah susah banget teman-teman jadi ini aja di web 1 untuk hot itemnya teman-teman supra monalisa dan si eclipse hijau ini teman-teman ya oke kita lanjutkan lagi untuk yang web keduanya teman-teman ini lebih parah lagi teman-teman karena di bandung itu kita punya beberapa komunitas teman-teman ya ada grup WA nya dan segala macam jadi untuk informasi ketersediaan barang atau nyebarnya barang di bandung timur barat utara selatan itu kita bisa tahu dengan cepat dari info-info di WA grup teman-teman ya tapi nyatanya benar-benar benar-benar makin sulit aja teman-teman dan biasanya mereka buat sampel hunting teman-teman itu gak cuma 1-2 toko yang dikunjungi teman-teman minimal 5 atau 10 toko baru ya meyakinkan kalau emang udah rilis atau belum teman-teman jadi emang benar-benar info yang bisa dipercaya teman-teman ya dan ini saya dapat di web 2 teman-teman ya seri 2 10x10 ini mobilnya Chevy El Camino dan ini juga kalau di CFD di lapak CFD ini lumayan ada harganya teman-teman ya lumayan ada untung goceng lah kemudian yang ini Big Regal Gen X yang ini juga dari teman lebih murah dibanding gantungan sebenarnya 2 teman ini lebih murah dibanding harga gantungan jadi kalau pun saya jual ya agak lumayan ada untungnya teman-teman nih dan kemudian di web kedua ini saya dapat ini teman-teman nah ini juga dapat dari teman harga gantungan juga akhirnya teman yang beredar buat hunting ini adalah 95 Mazda RX7 karena teman tahu saya juga koleksi RX7 ini teman-teman keren banget detailnya teman-teman pasti udah banyak yang punya kayak gini karena aduh saya salut sama teman-teman yang hunting fast furious yang seri 1, 2, dan 3 itu teman-teman keren banget dan kemudian saya dapat ini teman-teman untuk seri wave 2 nya ini adalah Mitsubishi Lancer Evolution 9 ini keren banget harganya sangat maksimal di antara semua teman-temannya yang ada di sini di wave kedua fast furious ini ada item 95 Mazda RX7 Mitsubishi Lancer Evolution 9 4C 911 GT3 RS kemudian Dodge Charger Drift Car Jaguar XE SV Project 8 kemudian Nissan sekalian GTR BNR34 yang gak usah diragukan lagi ini emang udah stabil banget harganya kemudian ada Buick Regal GNX kemudian ada 69 Dodge Charger Daytona Lamborghini Murcia Lagu dan Chevy El Camino baik ini dapat dikasih teman-teman teman ngeliat saya kasian banget ngurung tiap hari di kamar jadi dia kasih ini buat hadiah karena sebenarnya beliau ini ngasihnya pas lagi hype-hype si evo ini teman-teman fast for risk yang evo ini karena sebenarnya dia bisa jual aja dengan harga maksimal bisa lebih dari 200k teman-teman cuman karena dia sakut saya lagi stress jadi dikasih aja ini dan kita lanjutkan yang wave ketiga wave tiga benar-benar gak dapet teman-teman benar-benar gak dapet sama sekali udah males buat hunting buat cari tau buat ah udahlah jadi udah aja cukup segini aja dulu nanti aja tunggu sabar aja tunggu waktunya tadinya yang menggebu-gebu jadi gak semangat kurang semangat teman-teman jadinya karena hunternya galak-galak untuk fast for risk ini jadi buat teman-teman yang udah lengkap seri fast for risk nya wave 1 wave 2 wave 3 berbahagialah karena masih banyak teman-teman kita yang belum dapet sama sekali oke sekian dulu curhat dari saya terima kasih buat yang nemenin dengerin curhat buat teman-teman yang punya ide buat video selanjutnya bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya jadi ini semua koleksi fast for risk saya wave 1 dan wave 2 yang gak lengkap-lengkap amat dan jelas gak lengkap tentu saja dan thanks for watching see you next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao peace out bye bye